Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 3,4 M tanah dan bangunan gereja yang ditanggung oleh sebanyak 29 kepala keluarga. Dan sekarang sudah 60 kepala keluarga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, penonton setia di channel Palito Namemen. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam sesuai dengan waktu tonton Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terkhusus umat Kristian, kita tahu bahwa pada minggu-minggu ini, saat ini kita sedang memasuki masa pasion. Untuk menuju Jumat Agung, inilah persiapan-persiapan ibadah pasion. Saat ini, sore ini, tak sengaja ini memang, Palito Namemen, ada di gereja HKBP Solagarasia, yang ada di Kota Binje. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam perjumpaan ini, kita akan bincang-bincang bersama majelis gereja di sini, dan bersama jemaat di Hamunar Tuas di Binje, Saluhuna. Kita tahu, melalui media, sejarah juga telah mencatat, puluhan tahun yang lalu, gereja HKBP di Binje memiliki suatu berkumpulan yang sangat berat. Dalam hal mendirikan gereja, puluhan tahun yang lalu, telah berupaya di Binje membangun gereja, karena memang penduduk Binje, terkhusus Kristiani, Kristen, jemaat HKBP, begitu banyak. Dan butuh gereja lebih dari tiga atau bahkan lima masih kurang. Nanti boleh kita tanyakan, para majelis dan jemaat di sini, bagaimana pengalaman mereka, puluhan tahun yang lalu, dan bagaimana pengalaman mereka, gereja HKBP Solagarasia ini, boleh berdiri. Ayo, mari kita bertemu dengan majelis dan jemaat. Nah, bapak ibu saudara-saudara, penonton setia di channel Palitona Mehmet, Hamunah Akadongan Sahaforsiaon di Saddok Portibion. Memang, kami tak berencana, untuk hadir di gereja ini, pada sore ini. Betul-betul, tidak ada rencana. Tetapi melihat ada pelakat gereja di jalan besar sana, berarti ini gereja yang baru. Nah, alani dihamunah, Dolog nisi matupang, ditorunamak aik nadoras. Alawon dobekita hea pajupang, dohonam matuhamu koras. Inilah semangatnya gereja HKBP Solagarasia, yang usianya masih terhitung bulan. Nah, di sini mari kita perkenalkan jemaat dan juga Parhalado. Ya, yang paling sebelah kanan ini, paling ujung ini, Amang, Amang Situa Pardede atau Ruas? Amang Situa Pardede, Amang? Amang Bakara, Itua Pembangunan. Dan di sebelah kiri beliau adalah Uluwani Huriah HKBP Solagarasia, Amang Situa Janansir Banjarnahor Jebanjarnahor Amang inilah Uluwani Huriah. Tiga kakak, Amang Ruasni Huriah, HKBP Solagarasiaon. Jadi, mau lihat ya, Uluwani Huriah, Amang Ibu, Amang Situa Pardede. Amang Rapa, Asaro, Guru Abu Rahman, Amang. Cekurus, Guru Huriah, Di cuci, yang mengatakan, di pusat nasibah, mengatakan, mempunyai, mengatakan pembangunan, 4 tahun ini ya 4 tahun selesai Oh ya diawali empat tahun yang lalu ya ya terus 200 jiwa 200 jiwa 200 jiwa ya oke oke apa harapannya iya nambulai sadai songo dia ya padahal nih pusat ya naik ada warna heternya sentralisasi ya adalah senok kami Oh ya jadi ya udah kita memang buruk tapi dengan Oh rumah pendeknya sudah ada ya terus jadi dengan main rencana toren roh mungkin dua minggu naik usah maha memang baik soalnya paketona mido-opwi peurus pasatah memang ini jadi kuresmi maha mido-opwi dapat Oh ya asal dikirim padahal burju memang nah nah di Harunah penonton terkhusus pimpinan HKBP Opungeporus BPSK sentralisasi keuangan HKBP saat ini kita mendengarkan kerinduan HKBP Sola Garatia yang ada di kota Binjai ini mengharapkan kehadiran pelayan penuh waktu di gereja yang baru dan karena pergumulan mereka sudah puluhan tahun yang lalu dua dua puluh lima tahun bergumul untuk mendirikan gereja dan gereja yang pernah didirikan di jalan Wahidin sampai sekarang tidak bisa tuntas hanya terlihat rangka bangunan tembok bangunan dan baja ringan telah hancur berantakan gereja ini saat ini memiliki 200 200 jiwa ini gereja yang berada di kota Binjai sangat-sangat mengharapkan kehadiran pelayan oleh karena semangatnya jemaat dan parhalado HKBP Sola Garatia ini mereka telah mempersiapkan rumah pelayan di pinggir jalan lintas jalan Soekarno-Hatta nah bersama kita disini juga di pinggir jalan lintas jalan lintas yang tidak terlalu dua-dua semangatnya ya setia terus setia sampai akhir memang Nah bersama kita juga disini Inang Pendeta Boru siahaan Dan bersama kita disini Inang Inang Boru Nabi Tepuluh Inang maju Inang Boru Hutasoy Inang Situa Boru Situmorang Nah Amang Situa Amang Situa Sinaga Sebagai Sekretaris Kuria Dan disini Inang Mertua Inang Inang Boru Tapu Bolon Inang Boru Tapu Bolon Nyonya Amang Situa Banjar Nahor Dan disebelah kiri Beliau Inang Boru Nabi Tepuluh Boru Nabi Tepuluh Nyonya Manorong Seterusnya Inang Boru Juntak Boru Sima Juntak Inang Oh iya iya Bandar Sinemba Bandar Sinemba Halo anak gadis Namanya Gisela Terus Lili Boru Bakara Boru Kecua Pembangunan Oh iya Oke Inang Boru Manurung Nyonya Simarmata Boru Manurung Nyonya Simarmata Inang Nyonya Marbun Boru Sinaga Nyonya Marbun Boru Sinaga Dan disini Pak Sitorus Masih ingat Inang Nyonya Sitorus Boru Sinaga Dan disini juga ada Youtuber Oh Nah Oke baik Pada saat ini Gerija HKBP Solagaratia Yang mengadakan Pertanyangan Pasion Untuk mengingat Penderitaan Tuhan Yesus Menanggung dosa Dunia ini Di kayu salib Jika Yesus telah Menyelesaikan Perkara berat Yang tak tertanggung Yang tak boleh Dilaksanakan Oleh manusia Siapapun Di dunia ini Hanya Tuhan Yesus Maka Kita haruslah Bersujud Menyembah Di kaki Yesus Di bawah salib Yesus Untuk mengaku Bahwa Kristus adalah Juru Selamatku Yesus Mati di kayu salib Untuk aku Untuk kamu Untuk kita Tetaplah setia Amang Inang Di gereja ini Maranata Tuhan akan Datang Alani setoktong mahita Marsihohot Saharrodi Ujung Nah Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara Kami informasikan Dari gereja Yang baru Dibangun Di kota Binje HKBP Solagaratia Yang sampai saat ini Masih dipimpin oleh Amang Situa Banjar Nahor Dan mereka Sudah sepakat Untuk menantikan Kedatangan Pelayan Di gereja ini Semoga HKBP Pucu pimpinan HKBP Dan yang terkait Dengan itu Boleh Segera Mengutus Pelayan Di gereja HKBP Solagaratia Dary 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 selamat menikmati dari ngolong 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 Polongai diri ya Tuhan Tuhan soni tu manupai Kalobida Sacara Jesus Iruhima Horos manita salukna Usai pertemuan kami di gereja pada acara pasion pertama di gereja KBP Solagaratia Jemaat pun Ini pulang ke rumah masing-masing dengan senang dan bahagia Mereka bertemu Palitona Mehmet Mereka sudah lama menantikan dan mengundang Palitona Mehmet untuk hadir di gereja ini Sudah berulang kali tetapi oleh karena waktu tak mendukung Namun ini tak disengaja boleh berjumpa dengan Jemaat KBP Solagaratia Salam untuk semua Jemaat KBP Solagaratia Salam Terima kasih telah menonton Ya oke